Jangan lupa klik tombol subscribe Perkenalkan nama saya Intan, saya mahasiswi dari Akademi Kebidanan Latansa Masyiro Halo teman-teman, disini saya akan membahas tentang cegas stunting Maka ada yang tahu apa itu stunting? Pengertian stunting Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita Bayi di bawah 5 tahun, akibat dari kekurangan giji kronis Sehingga anak terlalu pendek untuk usianya Kekurangan giji terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berumur 2 tahun Stunting di Indonesia Di Indonesia, sekitar 37% hampir 9 juta anak balita mengalami stunting Indonesia adalah negara dengan prevalensi stunting kelima terbesar Balita atau baduta bayi di bawah usia 2 tahun yang mengalami stunting akan memiliki tingkat kecerdasan yang kurang maksimal Menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit Dan di masa depan akan beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas Pada akhirnya, stunting akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi Meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan Penyebab stunting 1. Stunting diakibatkan oleh banyak faktor Seperti ekonomi keluarga, penyakit atau infeksi yang berkali-kali 2. Kondisi lingkungan 3. Masalah non-kesehatan Apa akibat dari stunting, yaitu terganggu pertumbuhan fisiknya Bertumbuh pendek atau kedel saja Melainkan juga terganggu perkembangan otaknya Yang tentunya sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi sekolah Produktivitas dan kreativitas di usia produktif Gejala anak stunting Anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya Dan proporsi tubuh cenderung normal Tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk seusianya Nah, bagaimana mencegah stunting? 1. Sejak masa kehamilan Sejak dalam kandungan, janin harus diberikan asupan giji yang baik dan seimbang Ibu hamil tidak bohong oleh mengalami anemia Dan pada pemeriksaan kesehatan ibu selama masa kehamilan minima dilakukan 4 kali selama kehamilan Dan setelah anak lahir, berikan asik air susu ibu atau asik eklusif Dan berikan vaksinasi ke posyandu Dan berikan asupan makanan yang seimbang dan sesuai usianya bunda Dan jangan biarkan anak mengalami sakit infeksi yang berulang Karena itu akan menyebabkan stunting Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!